akan dicarikan solusi ya apapun permasalahannya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah silahkan Mbak mau curhat apa nanti insyaallah akan dicarikan solusi sama guru kita Ustadz Syam ya silahkan Mbak ya Assalamualaikum Ustadz Syam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat sehat Alhamdulillah Ustadz saya mau cerita Ustadz ini masalah Bapak saya Ustadz jadi Bapak saya tuh orangnya posesif banget Pak Ustadz Bapak saya tuh kayak nggak ngebolehin mama saya untuk bermain media sosial gitu bahkan untuk HP aja tuh nggak boleh ada kontak cowok Ustadz seposesif itukah gitu Bapak saya kepada mama saya padahal Bapak saya tuh suka chatting-chatting suka telepon sama perempuan orang lain juga Ustadz sedangkan mama saya nggak boleh gitu gitu pada pernah suatu ketika Bapak saya juga pernah selingkuh sama wanita lain Ustadz Nah itu suatu ketika tuh di rumah saya kan ada kontrakan Ustadz nah kontrakannya itu yang mengisikan bujangan gitu nah bujangannya itu lagi sakit dia masuk angin gitu kan kalau orang sini kok masuk angin dikerokin gitu kan Ustadz nah dia minta kerokin ke mama saya akhirnya mama saya minta tolong bapak saya kan kan karena sama-sama laki-laki gitu ya cuma bapak saya nggak mau bapak saya nyuruh mama saya aja udah sana gitu ya akhirnya kasian kan itu daripada anak lagi sakit gitu akhirnya anak bujangan itu sakit mama saya ngerokin lah ke dia tapi tuh pintu jendela semua dibuka gitu biar enggak biar enggak menimbulkan fitnah lah istilahnya kayak gitu tapi Oh apa kalau diam-diam Bapak saya malah foto gitu foto mama saya lagi kerokan sama bujangan itu gitu dia ngancem kalau mama saya tuh berbuat mesum gitu dia mau bilang ke PRT kayak gitu gitu padahal kan ceritanya nggak kayak gitu Pak Ustadz terus saya tuh bingung gitu kenapa bapak saya bisa zolim banget gitu Ustadz ke mama gitu saya udah bilang udah lah mama cerai aja gitu sama Bapa tapi mama nggak mau demi anak demi kita semua demi adik-adik saya demi saya dia nggak mau tapi gimana caranya untuk merubah sifat bapak saya Ustadz itu aja baik terima kasih untuk pertanyaannya masalahnya mungkin cukup komplikated ya Ustadz ya komplikated banget tapi yang namanya masalah pasti akan ada jalan keluar ya tidak akan ada yang stuck sampai disitu aja dan untuk itu saya mohon Ustadz Syam untuk memberikan solusinya silahkan Ustadz saya izin sama Mbaknya Masya Allah semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan serta ada solusi yang terbaik siapa yang bertakwa kepada Allah Allah pasti akan berikan jalan keluar kepadanya jadi tugas buat Mbaknya ya udah bertakwa aja sama Allah saya mau rinci sedikit pertanyaannya tadi yang pertama ayah saya posesif banget mama saya nggak boleh main sosial media yang ada laki-laki dalamnya nggak boleh simpan kontak laki-laki yang bukan mahrumnya dan segala macam segala macam itu adalah sifat suami yang memang seperti itu dalam Islam bahkan di 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 laknat seorang suami yang tidak punya rasa cemburu ya namanya ada youth ada youth itu adalah seorang suami yang membiarkan begitu aja istrinya bergaul dengan laki-laki yang lain jadi sifat yang pertama ayah tuh sifat yang bagus ya kan karena dia posesif dan dia menjaga istrinya dan itu adalah suami yang muslim benar-benar muslim yang yang kedua udah masuk nih pertanyaan kedua tapi papaku itu chatting sama cewek lain dia posesif sama mama tapi dia yang melakukannya sendiri berarti dia lima takulu namala tafalun dia mau ditaati dia mau menjadi suami yang baik untuk istrinya tapi ternyata dia malah melakukan kemaksiatan nah itu dia urusannya kepada Allah dan dia zalim kepada ibunya si mbaknya yang bertanya tadi jadi sebenarnya urusannya dia adalah urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bermaksiat nah yang ketiga tadi mbaknya ngomong gini saya kok bapak saya zalim banget sama ibu saya nah pertanyaannya mbak udah pernah nanya belum sama papa kenapa bapak zalim sama mama udah pernah belum mbak kalau ditanya kalau marah-marah ustad harusnya ditanya alasannya ya kadangkala kita menuduh seseorang tapi kita tidak tahu alasannya mungkin bapak masih punya dendam kecil atau mungkin sesuatu yang benar-benar pernah menyakiti hatinya bapak mungkin pernah dan mama belum minta maaf dan bapak belum merelakan kesalahan mama yang dulu mungkin ya mungkin kita nggak pernah tahu juga jadi kalau melihat dari sisi pertanyaannya baiknya ditanya dulu pak apa sih yang membuat bapak zalim banget sama mama apakah mama pernah salah sama bapak kalau mama pernah salah kenapa bapak nggak berusaha merelakan gitu atau mungkin kita bujuk mamanya mah mungkin bapak tuh mungkin ada yang sakit hati sama mama coba deh mama ya minta maaf duluan atau apa segini hal-hal seperti itulah kita harus baik apa suka mengambil sesuatu yang positif maka harus ambil dari dua sisi itu ya? ambil harus ambil dari dua sisi karena nggak mungkin manusia diciptakan jahat oleh Allah nggak mungkin iya pasti ada kebaikannya mungkin saja ada sesuatu trauma di belakangnya nah kalau ditanya apa yang harus saya lakukan yang tadi dan jangan menyarankan untuk cerai gitu karena kita nggak pernah tahu gitu kan kita nggak tahu makanya berarti penting yang ustad siang bilang tahu dari dua sisi itu dulu sehingga kita tahu alasannya masing-masing apa ya? nggak mungkin Allah menciptakan langsung manusia itu jelek kalau iblis ya jelek memang iblis tapi ini manusia ya mungkin pernah sakit hati atau trauma masa lalu digutuin sama orang tuanya atau ada sesuatu yang kita harus gali nih ya kan ada orang nggak mau sholat jangan langsung ditanya kenapa lu nggak sholat? tanya dong kenapa apa yang membuat anda tidak butuh dengan Tuhan gitu Masya Allah berarti mbaknya juga mungkin harus jadi penengah juga nih tapi intinya yang tadi yang pertama yang kami katakan bahwa bertakwalah kepada Allah Allah akan kasih solusi yang terbaik Insya Allah tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari sabar ya mbak Masya Allah gimana mbak sudah lebih tenang kah? iya iya makasih ya ustad ya ntar saya coba tanya ke dua orang tua saya damai kan ya damai kan ya damai kan ya semangat ya mbak ya berdoa minta sama Allah ya dan terima kasih sekali lagi sudah mau curhat di Islam itu indah Masya Allah baik jamaah yang ada di rumah kita akan lanjutkan lagi tausia kita sebelumnya saya mau nanya sedikit lagi sama Ustadz Syam semoga langsung dijawab please please langsung dijawab gini Ustadz penting 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 banget ini katanya Rasulullah itu pernah melarang atau mungkin melarang kepada orang tua untuk memberikan satu nama ke anaknya itu satu nama yang dilarang sama Rasulullah kita gak boleh ngasih nama anak ini aku pernah denger tuh katanya kayak gitu tapi aku gak tau namanya itu apa Ustadz gak kayak gitu kalau Rasulullah kalau Rasulullah ngelarang tuh gak boleh gak sih gak Rasulullah itu kasih kasih alasan sebelum Rasulullah melarang itu pasti Rasulullah kasih alasan dan itu ada apa? salah satunya adalah nanti deh insya Allah aduh gak di-adi dijawab lagi digantungin lagi baik jamaah ada di rumah kalau misalnya gak mau ketinggalan jawabannya juga makanya jangan kemana-mana deh pokoknya tetap di Islam itu indah ya jamaah oh jamaah Alhamdulillah sub indo by broth3rmax